Informasi lainnya, pemirsa ratusan karyawan sebuah pabrik tekstil di Pekalongan mengawal aset pabrik yang akan dijual ke pihak ketiga oleh pihak manajemen perusahaan secara diam-diam. Mereka pun menduduki lokasi pabrik tempat dulu mereka bekerja. Ratusan karyawan sebuah pabrik tekstil di kota Pekalongan menduduki lokasi pabrik tempat dulu mereka bekerja. Para karyawan ini mengawal adanya dugaan manajemen hendak menjual aset ke pihak ketiga. Kindati putusan pengadilan sudah dimenangkan oleh karyawan untuk membayar pesangon. Seratusan eks karyawan pabrik tekstil PT Indratek Pekalongan ini kabis siang menduduki lokasi pabrik tempat dulu mereka bekerja. Para karyawan ini mengawal aset pabrik yang informasinya akan dijual ke pihak ketiga oleh pihak manajemen perusahaan secara diam-diam. Padahal pihak karyawan sudah memenangkan gugatan ke pengadilan tinggi atas penguasaan aset pabrik tersebut senilai 2 bilion rupiah. Selanjutnya aset tanah dan bangunan pabrik akan dilelang dan hasilnya akan dibayarkan untuk pesangon para karyawan. Namun pihak manajemen perusahaan berinisiatif untuk menjual ke pihak ketiga agar mendapatkan nilai jual lebih tinggi. Pihak manajemen akhirnya meminta waktu 14 hari ke depan dan berjanji akan membayarkan hak pesangon karyawan. Jadi hari ini kami mengawal proses sita karena sudah hampir 2 tahun kami tidak diberi pesangon karena pabrik bangkrut. Proses sita ini karena kami mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Semarang, PHI. Dan ketika pagi ini kita akan melakukan sita itu kuasa hukum dari pemilik pabrik PT Inderatek meminta waktu 14 hari dengan alasan sanggup untuk menjual PT Inderatek. Dan salah satu kesepakatannya memang ketika 14 hari ini tidak laku ya kita akan tetap angka sita. Terus kalau nanti disita berarti untuk para karyawan? Iya, jadi kalau setelah disita dilelang uangnya untuk pesangon teman-teman pekerja PT Inderatek. Nilai yang belum terbayarkan untuk para karyawan berapa? Nilai yang belum dibayarkan untuk pesangon 2 miliar 15 juta untuk 90 orang karyawan. PT Inderatek merupakan salah satu pabrik tekstil di Pantura Pekalongan yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Pihak perusahaan akhirnya melakukan PHK masal dan belum bisa membayar hak pesangon kepada seratusan karyawannya.